Belum genap 2 tahun membina rumah tangga, Nathalie Holzer gugat cerai suaminya, Sule. Bapak 5 anak itu digugat wanita yang dinikahinya pada tanggal 15 November tahun 2020. Nathalie Holzer diketahui telah melayangkan gugatan cerai kepada Sule. Gugatan cerai itu dilayangkan perempuan yang juga berkonflik dengan Putri Delina, anak Sule dari pernikahannya bersama mendiang Lina Jubaedah, ke pengadilan agama Cikarang. Nathalie Holzer diketahui telah melayangkan gugatan cerai kepada Sule. Gugatan perceraian itu telah diverifikasi oleh pengadilan agama Cikarang terhitung sejak tanggal 5 Juli tahun 2022 lalu dengan nomor perkara 2145 PDT-G-2022, Pak Cikarang. Hasil keputusan sidang, komedian Sule dan Nathalie Holzer resmi bercerai. Majelis Hakim membacakan putusan tersebut di depan kuasa hukum keduanya di pengadilan agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Bahyuni selaku kuasa hukum Sule kepada awak media. Telah dilaksanakan sidang dengan acara putusan, antara pembugat yakni Mba Natali dan tergugat itu Sule, kata Bahyuni saat ditemui di pengadilan agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022. Usai dibacakan putusan cerai oleh Majelis Hakim, Sule dan Nathalie Holzer wajib mematuhi putusan tersebut. Di antaranya adalah Sule menjatuhkan talak kepada Nathalie Holzer dan memberikan kedua mobil serta rumah dan nafkah sebesar 25 juta rupiah per bulan. Sudah ada putusan cerai pada pokoknya pertama. Bahwa pertama, menjatuhkan talak dari Sule kepada Nathalie. Kedua pihak diwajibkan mematuhi yang mereka sepakati di persidangan, Kang Sule itu memberikan satu mobil Alford, satu mobil Mazda, dan kemudian memberikan nafkah untuk asam sebesar 25 juta rupiah per bulan. Terang Bahyuni, saya kira nanti apa yang diputuskan akan dipatuhi Sule dan Nathalie, sambungnya. Pihak Sule sendiri tidak merasa keberatan dengan hal tersebut karena hal tersebut sudah berdasarkan kesepakatan dari sebelumnya. Karena, sudah, sepakat tidak ada keberatan. Dan nanti hari ini salinan putusan dan akta cerai dua minggu, tutur Bahyuni. Dalam agenda sidang putusan cerai ini, baik Sule maupun Nathalie Holzer tak menghadirinya. Karena memang keduanya tak diwajibkan untuk hadir. Sesuai dengan ketentuan dan prinsipal tidak ada kewajiban hadir. Walaupun di sisi lain tidak ada larangan untuk hadir, ujar Bahyuni. Nathalie Holzer melayangkan bugatan cerai terhadap Sule melalui sistem ekor ke pengadilan agama Cikarang pada tanggal 5 Juli tahun 2022. Mediasi yang dilakukan keduanya ketika sidang perdana pada tanggal 20 Juli lalu berujung dengan kegagalan karena keduanya sepakat untuk bercerai. Dari hasil mediasi, Sule juga diketahui bakal memberikan nafkah sebesar 25 juta rupiah per bulan. Nominal itu diketahui berasal dari Sule sendiri. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe.